Ya Pemirsa, Pansus II DPRD Kota Jambi menyampaikan pembahasan LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2023 yang dikaji bersama anggota DPRD Kota Jambi dan OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi. Pada rapat paripurna DPRD Kota Jambi terhadap penyampaian LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2023 yang dikelar di Ruang Suarna Bumi selasa sore 2 April 2024, Pansus II DPRD Kota Jambi menunjuk untuk jurubicaranya yakni anggota DPRD Kota Jambi, Joni Ismet dari fraksi Partai Golkar DPRD Kota Jambi. Dari hasil pembahasan, jurubicara Pansus II DPRD Kota Jambi, Joni Ismet menyampaikan salah satu yang menjadi sorotan Pansus II DPRD Kota Jambi ialah persoalan BUMD Perumda Tirta Mayang Kota Jambi di mana persoalan kenaikan tarif harga PDAM di masyarakat yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasa di tanggal 14 April 2023 lalu diminta untuk dilakukan peninjauan kembali dikarenakan melanggar Undang-Undang Pelayanan Publik dan meminta PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, untuk menggaji ulang. Ada... Wakilnya seorang Lektor Jadi, ada keterbakananvordanifat internal kami mengenai durun tertama yg. Derta Mayang ini kita support tradis, kita minta bantuan . panggung dari BDSM itu lima mudian yang dikerjakan oleh BUBN, dan orang-orang sudah tersalur banyak. Kemudian, ada catatan kami di sini, sebelum reksesnya Bapak Haji Saripas yang menjadi wali kota, beliau sudah menaikkan satu kenaikan tarif BDSM, dan kami pandang itu melanggar mudah-mudahan pelayanan pabrik di undang-undang tersebut nomor 25 tahun 2009, dimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 4, yaitu penentuan biaya tarif pelayanan pabrik sebagai dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan dengan setujuan JPRD kota Jandi, provinsi, itu berasal surat muka. Maka dari itu kami minta Ibu pinji video kembali untuk mengevaluasi surat kudusan Bapak Wali Wata yang tak mahu, karena ini menyambut hidup hajat orang banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.